Informasi pertama saudara, Wakil Presiden Maruf Amin mengingatkan kebocoran data sejumlah lembaga badan publik tidak bisa dianggap remeh. Wapres menyatakan kebocoran data di sejumlah lembaga badan publik ini harus menjadi perhatian bersama. Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan kebocoran data sejumlah lembaga badan publik merupakan isu serius yang mesti menjadi perhatian bersama. Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan data pribadi rawan disalahgunakan oleh karena itu kerahasiaannya benar-benar harus dijaga. Pemerintah saat ini terus berupaya melakukan pemerataan informasi publik melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh tanah air. Hal itu khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal sangat vital karena Indonesia tengah menjalani proses pemilu. Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan aspek keterbukaan informasi diakini merupakan kunci untuk mendorong partisipasi pemilih serta pelaksanaan pemilu dan berkada yang jujur dan adil. Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses pemilihan. Hal ini masih disadari betul, ini harus disadari betul dan dipenuhi oleh penyelenggara, partai politik, masyarakat, dan pembangku kepentingan lainnya. Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan keterbukaan informasi publik yang akurat dan berketerbukaan informasi publik yang akurat dan berketerbukaan informasi. Terima kasih. Terima kasih.